Halo guys, kalo misalkan lo semua lagi nyari AC yang irit, kemudian punya garansi yang panjang, sampe punya fitur canggih yang bisa nyuci secara otomatis guys, kebetulan banget nih. Beberapa hari yang lalu gue baru beli AC, dan itu kebutuhannya untuk Studio Live-nya Pricebook bro. AC yang gue pasang ini mereknya tuh GRI, dengan tipe GWC-F5S, yang kebetulan nih guys, baru banget rilis. Tapi nih, meskipun produk ini memang punya varian sampe 2,5pk, karena ukuran Studio Live TikTok-nya Pricebook tuh gak terlalu luas-luas banget gitu ya, disini gue pilih yang 1,5pk aja bro. Dan jujur aja ya, gue pertama kali tertarik buat beli AC ini, itu karena memang ngeliat banyak banget nih, para influencer itu pada bikin konten guys, tentang AC GRI GWC-F5S ini. Mulai dari katanya bisa dingin cepet, kemudian garansinya panjang, wattnya tuh terendahnya bisa mencapai 190W, sampe irit listrik yang bahkan diklaim sampe cuman konsumsi listriknya tuh cuman 2.940 rupiah aja per malem bro. Tentu saja guys, dengan angka tersebut kita tidak langsung percaya begitu saja bro, karena memang ini AC-nya sudah gue pasang di Studio Live-nya Pricebook, nah makanya hal pertama yang gue lakukan adalah gue harus bener-bener cek, apakah wattnya itu serendah itu guys? Dan diklaim sama pihak GRI itu bisa mencapai cuman 190W aja. Mari kita buktikan guys. Awalnya sih gue sempet ragu ya, karena pas gue cek tulisan speknya itu, tertera di produk ternyata watt AC GRI GWC-F5S ini, itu dikisaran 350W sampe 630W dong. Nah terus gimana dong nih caranya wattnya tuh bisa dikisaran 191W? Nah setelah gue hubungin pihak GRI langsung nih ya, ternyata itu kita butuh sedikit cara ataupun trik bro, untuk bisa menikmati watt yang super teramat sangat rendah ini. Caranya menurut gue juga gampang banget ya, cukup dengan nyalain AC terlebih dahulu nih guys, kemudian tekan fitur power drop alias tombol P di remote-nya sebanyak 2 kali, dimana fitur power drop ini berfungsi buat nurunin listrik sampe 50% loh. Terus sekedar informasi aja nih guys, bahwa penurunannya itu memang gak bisa terjadi langsung, alias harus bertahap. Dan berikut adalah pengujian gue menggunakan wattmeter. Dan sekalian gue juga bakal ngecek, kira-kira nih konsumsi dayanya selama 1 malam, kurang lebih 8 jam kita pake, itu cuman mengeluarkan biaya Rp2.940 aja. Apakah benar atau tidak nih? Well pas gue tes nih ya, buat nyalain AC ini selama 1 jam, hasilnya selama 1 jam pertama itu ada di angka 0,592 KWH. Dengan catatan tapi nih ya, ini kondisi AC gue setting di suhu 23 derajat Celcius, dengan fan speednya tuh auto. Dan kalau menurut perhitungan gue pribadi nih ya, untuk mencapai Rp2.940 per malam, kita asumsi kan selama 1 jam awal pengetesan gue tadi, suhu ruangan itu mencapai tingkat dinginnya tuh di angka 23 derajat Celcius ya. Nah setelah itu nih, mode operational AC tuh langsung kita ubah deh, ke mode power drop, buat mendapatkan watt yang jauh lebih rendah guys. By the way buat perhitungan dari pihak GRI, ini pake rumus yang ini ya bro, nanti bakal gue insert lah di videonya nih. Sementara guys, kalau perhitungan gue nih ya, watt di 1 jam pertama, yaitu 0,592 KWH, kita tambah nih watt di 7 jam selanjutnya, yaitu 7, kita kali lagi 0,193 KWH. Hasilnya itu adalah 1,351 KWH, kita tambah lagi nih, di angka 0,592 KWH. Nah hasilnya di angka 1,943 KWH selama 8 jam penggunaan guys. Nah kalau misalkan pihak GRI mengklaim nih ya, dengan rata-rata listrik per KWH itu adalah 1,500, maka 1,943 KWH kita kaliin aja nih 1,500. Jadi ketemunya tuh di angka 2,914,5 rupiah bro nih. Sementara guys, pas gue cek harga per KWH untuk kantor kita nih ya, kantornya Pricebook, itu kena di angka 1,699,53 rupiah per KWH. Maka buat aktual penggunaan AC GRI GWC F5S ini, di kantornya Pricebook ya, selama 8 jam, itu menjadi 1,943 KWH, kita kaliin aja nih, di angka 1,699,53 rupiah. Dan totalnya di angka 3,302,18 rupiah aja bro nih. Nah kalau kita lihat-lihat ya, dari hasil yang gue dapatkan, ini memang kurang lebih sama ya, gak jauh beda sama klaim dari pihak GRI-nya bro. Lanjut sekarang kita ke pengetesan kedua, dan sebenarnya fitur ini tuh udah pernah gue pake sebelumnya ya guys, dan menurut gue, ini cukup works banget loh. AC GRI GWC F5S ini menurut gue sih, termasuk AC setengah PK yang paling dingin ya bro. Gue bahkan udah sempet cek nih, di suhu aktual yang dikeluarin pas gue set AC-nya di angka 16 derajat Celcius, ternyata jauh lebih dingin memang bro. Bahkan ya, saking cepet dinginnya ini AC guys, gue tuh jadi terbiasa banget deh, kalau baru sampe kantornya Pricebook, panas-panasan gitu ya di jalan, gue lebih seneng aja gitu, gue langsung masuk ke studio TikTok-nya Pricebook. Gue tinggal hidupin AC-nya guys, terus langsung aja deh, pake mode Fast Cooling-nya. Ya walaupun sebenernya resikonya tuh bakal makan watt yang lebih gede dari 190 watt yang tadi, tapi setelah AC-nya tuh dingin, gue tuh bisa pake mode hemat lagi guys, dengan cara tekan tombol P yang ada di remote, kemudian nanti watt-nya tuh bakal turun lagi. Selain karena proses dingin itu cepet, kemudian hemat daya, dan hemat listrik, poin lain nih yang bikin gue justru lebih tertarik adalah, karena AC ini punya satu fitur, yaitu Smart Cleaner System. Yang tentunya nih, bisa bikin AC ini nyuci sendiri guys, secara otomatis. Simple banget deh, caranya tinggal matiin dulu nih AC-nya, terus kalo misalkan udah mati, kita tinggal tekan aja nih, tombol mode, dan juga fan secara bersamaan, sampe keluar tulisan CL kayak gini, di lampu indikator suhunya. Tapi maksud dari nyuci otomatisnya ini, bukan kayak tukang AC, terus lu bayangin dia nyuci AC gitu, bukan ya guys, ini beda soalnya. Karena fitur ini cuma bisa mencuci bagian evaporatornya aja ya, dengan cara membekukan air, hasil kondensasi nih, di bagian evaporatornya. Terus dicariin kembali deh, untuk merontokkan debu yang nempel nih guys, terus dikeringin lagi secara otomatis. Jadi sebenernya intinya nih ya, lu tuh bukannya gak butuh jasa service AC lagi guys, karena tentu saja untuk outdoornya, ini tetep butuh perawatan bro. Tapi menurut gue jelas sih, fitur ini tetep ngebantu banget, yang biasanya kita butuh nyuci AC 2-3 bulan sekali guys, sekarang lu semua cuma butuh waktu 6 bulan sekali aja nih. Terus nih ya, salah satu alasan lain, kenapa gue akhirnya tuh memilih AC GRI GWC F5S ini, karena memang tuh garansi yang dia kasih tuh panjang bro. Karena kita dikasih garansi setahun cuy, buat ganti unit baru, kalau misalkan terjadi kerusakan nih, di evaporatornya, kondensor, ataupun kompresornya. Terus dikasih juga nih, garansi selama 5 tahun, buat service, jasa teknisi, ganti spare part, dan tambahan freon. Sampai garansi selama 10 tahun bro, buat ganti unit kompresornya. Oke guys, setelah tadi gue kasih tau kalian nih ya, alasan kenapa gue memilih AC GRI ini, sebagai AC baru yang gue pasang di studio lifetime price book. Nah sekarang gue bakal sharing ke kalian nih, terkait beberapa kelebihan lain gitu ya bro, yang dibilikin sama AC GRI ini secara detail. By the way, sekarang gue mau sharing juga nih ya ke kalian, terkait perbedaan AC GRI GWC F5S ini, kalau kita bandingin sama salah satu brand lain, di mana gue menemukan beberapa informasi yang cukup penting sih menurut gue. Pertama, yang membedakan adalah dari sisi lovernya, alias tempat keluar anginnya, di mana di AC GRI ini, udah double lover bro, yang bikin hembusan ACnya tuh lebih maksimal menurut gue. Terus nih guys, lovernya ini juga bisa lebih mudah dicopot loh, buat dibersihin. Sementara kalau di AC yang ini nih, lovernya tuh cuma satu sisi aja, dan gak bisa kita lepas pasang. Jadi kalau misalnya kita mau bersihin sendiri tuh, lebih gak maksimal gak sih? Nah yang kedua, ini adalah karena sisi filternya, di mana kalau misalkan biasanya di AC lain, filternya tuh ada dua kayak gini bro, dengan build quality yang selama ini tuh, gue pikir emang AC tuh begini, ternyata AC GRI GWC F5S ini, ngasih filter yang lebih gampang dibuka loh, karena posisinya nih di atas. Terus build quality-nya juga ini lebih oke banget bro, dan gampang juga nih buat dibersihin. Terus poin ketiga guys, yang gue temuin pas gue buka ke bagian dalam unit indoornya lagi nih ya, ternyata AC ini udah dilapisin sama perlindungan anti karat, alias blue fin di bagian evaporatornya, sehingga bisa bikin unit AC ini tuh jadi lebih awet guys. Beda banget nih sama unit AC biasanya, yang beberapa produk tuh masih belum ada perlindungan anti karat, blue fin kayak gini bro. Dan poin perbedaan keempat, yang gue temuin adalah dari sisi perlindungan elektrik boxnya, yang pake bahan plastik yang kokoh dan rapet banget nih bro. Bahkan nih guys, di bagian penutupnya, ini udah ada anti api loh. Jadi amit-amit nih ya, kalo kejadian muncul percikan api, di bagian elektrik boxnya, apinya tuh gak bakal menyebar kemana-mana bro. Terus lama-kelamaan apinya tuh bakal mati dengan sendirinya. Lanjut nih, kita pindah ke unit outdoornya sekarang, dimana kalo misalnya tadi unit indoornya udah dilindungin sama yang namanya blue fin, alias anti karat. Untuk bagian outdoornya, si AC greennya juga pake gold fin loh guys. Jadi jelas banget nih, bakal bikin lebih awet lagi. Kalo kita bandingin sama AC lain, yang biasanya masih belum dilindungin sama lapisan gold fin kayak gini. Terus nih ya, buat kipas outdoornya, ternyata guys, masih ada loh, brand yang lebih milih buat menggunakan kipas dari bahan daur ulang plastik. Memang kesannya lebih go green gitu ya. Cuman nih, kalo kita liat dari sisi kualitasnya, kipas berbahan plastik baru kayak yang dipake di AC green ini, jelas lebih kokoh gak sih, dibandingkan sama kipas daur ulang plastik yang lebih tipis kayak gini guys. Dan menurut gue ini rentan patah gak sih, buat memakain jangka lama? Last but not least, mungkin bagi sebagian orang ini gak penting, tapi menurut gue ini justru penting banget guys. Adalah karena di bagian kompresornya ini, disini tuh udah dikasih lapisan soundproof yang tebel banget. Jadi pas gue shooting TikTok pun, gue gak terganggu sama sekali nih sama suaranya. Padahal unit outdoornya ini, gue pasang pas banget loh, di depan jendela studio live TikToknya price book bro. So menurut gue dengan harga 4 jutaan ya, yang gue keluarkan untuk AC ini, ini worth it banget sih bro. Mengingat banyak banget kelebihan, yang bisa gue dapatkan dari si AC green ini. Mulai dari udah inverter ya, kemudian dinginnya cepet, hemat daya alias hemat listrik, punya lapisan anti-karat blue fin dan gold fin, sampai dikasih garansi selama 10 tahun guys. Tapi seperti biasa ya guys, semuanya gue serahin lagi kalian nih, apakah dengan harga segitu worth it atau tidak. Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kurang lebih seperti itulah sharing-sharing gue terkait AC baru. Alhamdulillah gitu ya bro, buat studio live TikToknya price book nih guys. Gitu. Dan thank you banget buat kalian yang sudah nonton, kalau mau hemat, ya inverter gri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.